Halo guys, welcome to channel youtube Dian Burdikin Masih seputar tentang pengupgradean guys Jadi kita kedatangan lagi untuk mobil Alphard Ini Alphard set tahun 2012 Akan saya upgrade menjadi versi seperti ini Nah, ini sudah selesai Masuk lagi yang tahun 2012 Jadi tentang soal upgrade ini Banyak banget memang pengupgradean di dunianya Alphard Seperti ini Karena kenapa guys? Kalau dijual, sayang lebih baik kita upgrade Supaya versinya pun juga terbaru Dan yang pasti modelnya itu sangat banyak diminati bagi banyak orang Tentu saja di bengkel kita banyak banget melakukan pengerjaan upgrade Alphard Ini grillnya sudah konsepnya transformer Jadi kita memang selesai satu Datang satu Bahkan dengan Adam selesai satu, datang dua Tapi saya mengatur schedule-nya untuk masuk ke bengkel kita itu kapan Nah, bagi teman-teman yang pengen juga Nanti tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi Mobil ini akan saya custom juga Bagian headlampnya juga akan saya bersihkan Karena ini sudah agak cukup kusam, agak kuning Karena kemakan dengan usia juga, kena panas, kena hujan Jadi dia akan menguning seperti ini Interior juga akan saya bongkar Karena interiornya ini akan saya pasang juga Dengan berbahan microfiber Dan juga karpet dasarnya akan saya ganti Menggunakan karpet kompor Nah, nanti ikuti terus perkembangan dari step-step pengerjaan dari workshop kita Karena saya selalu tampilkan untuk hasil lebih lanjutnya Come on Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Nah ini bagian dalamnya ini sedang proses Di bagian interiornya Karpet kita menggunakan karpet comfort Dan karpet comfort ini kita menggunakan yang tipe premium ya Karena dia tebalnya beda Nah ini guys tebalnya dia sekitar 20mm Karena kalau misalkan yang biasa itu tebalnya itu sekitar 12mm Dan berbeda karena ini juga pada saat kita injak juga sangat empuk, sangat nyaman Dan yang pasti menjadikan mobilnya itu interiornya lebih mewah Nah di bagian jog juga ini sudah selesai kita ganti Nanti kalian harus lihat beforenya Dan jog ini kita menggunakan microfiber Nah pengen tau nih progres pengerjaannya seperti apa Dari interiornya Dan kita tampilkan dulu untuk di bagian beforenya Sebelum saya kerjakan untuk lebih lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, saat ini sedang melakukan progres pengotingan di bagian headlampnya Karena sebelumnya headlampnya warnanya kusam dan juga sudah kuning Dan selain itu juga headlamp ini sudah selesai saya custom juga Menggunakan lampu angel ice dan juga devil ice Dan selain itu juga saya kasih running di bagian shennya Dan bagian shen bawahnya itu juga Dia nggak kita fungsiin ya Kita ganti di bagiannya itu menggunakan yang running Saat ini nih tadi sedang proses nih Mulai perlahan-lahan Sudah kelihatan perbedaannya Nah ini menjadikan supaya headlamp kalian yang awalnya kuning dan juga ada pecah seribu Nah ini bisa nih kita kerjain Nah nanti pengen kontek aja yang ada di deskripsi Nah selain itu juga Bumper nanti akan kita ganti menggunakan versi yang lebih muda lagi Supaya mobil ini nggak kelihatan kuatnya Karena mobil ini tahun 2012 Kita upgrade menjadi versi yang tahun 2017 Karena kita memang salah satu spesialis pengerjaannya Dan untuk pemasangan pun juga belum ente Kita tidak melakukan perubahan sama sekali Dari kedudukan bumper, dari bracket Dan serta sampai baut-bautnya Dari kancingan inner fendernya Dari kancingan semuanya Ini benar-benar cook and play Nah makanya itu salah satunya produk unggulan dari kita ini Adalah seperti itu Nah nanti lihat lagi Dari step-step pengerjaannya Barulah kita akan mereview Total keseluruhan kalau mobil ini sudah selesai Oke guys saat ini saya berada di dalam mobil Alphard nya Ini sudah selesai saya rapihkan juga Sudah saya bersih-bersih Nah saatnya saya mereview tentang hasil pengerjaan di bagian interior nih guys Nah ini kita menggunakan bahan microfiber Dan selain itu juga kita kombinasi dengan list berwarna merah Nah ini supaya pada saat di bagian interior ini Mobilnya lebih kelihatan sporty Karena kita pandukan dengan benang juga berwarna merah Supaya nggak terlalu kelihatan polos Nah yang awalnya dalamnya khususnya di bagian joknya Sudah kurang rapi Ya karena juga kemakan usia Dan kita menggunakan bahan microfiber ini guys Dia bahan ini tebal Dan juga bahannya tuh Jahitannya tuh juga lebih enak kita menjahitnya Karena dia lebih kenceng nih Jadi nggak ada kerikut-kerikut Apa sih namanya? Keriput namanya tuh kalau nggak salah Jadi nggak ada keriput-keriput di bagian-bagian sininya Dan ini semua rapi Dan pokoknya saat kita duduk di dalam Wah ini enak banget Jadi posisi di bagian pumbung kita nih Ini kenceng Dan juga nggak bikin panas guys Kalau misalkan bahan-bahan yang kulit itu kan bikin panas Nah kalau bahan microfiber ini Saya suka nawarin ke customer Menggunakan bahan seperti ini Ini bahannya tuh bener-bener adem Enak juga didudukin Dan ini semua sudah rapi Dan bagian bawahnya nih Karpetnya ini sudah selesai Kita pasangin juga Pakai dengan comfort Keluaran yang premium Karena comfort punya dua tipe Yang satu premium Dan juga yang satu tipe yang deluxe Yang deluxe itu yang tipis sekitar 12 mili Dan yang ini tebalnya 20 mili Dan yang deluxe itu sebenarnya juga sudah cukup bagus Dan tetapi kembali lagi dari kepuasan si customer Nah mobil ini sudah selesai guys Dan ingin dibawa ke Berbes Karena mobil ini berasal dari berbes Supaya memiliknya Dan kita review bagian eksteriornya yang sudah selesai Saya kerjakan Yuk cabut yuk Nah jadi guys ini bagian lampunya Nah hasilnya seperti ini Tadi kalian kan lihat nih dari progress Kita ngebersihkan Kita menggunakan coating Supaya hasilnya ini lebih mengkilat lagi Nah saya tampilin juga lagi nih Untuk tampilan before sebelum saya Takihkan khususnya di bagian headlamp Ini dia Nah itu guys hasilnya Dan gimana nih Ini aja pada saat siang hari aja Hasilnya sudah cukup bagus Sangat memuaskan dengan model seperti ini Kita melakukan modifikasinya pun juga tidak ekstrim Cukup simple, cukup manis Dan pokoknya enak dilihat Nah bagian bemper guys Bemper sudah selesai kita kerjakan juga Sudah kita melakukan quality control juga Dan ini bempernya Pemasangannya block and play Jadi one day Kalau kalian pengen di standarin lagi pun juga bisa Nah mobil ini adalah tipe yang premium sound Yang dimana dia sampingnya itu sudah ada tambahan Jadi walaupun sampingnya sudah ada tambahan Dan kita pasangkan dengan keluaran dari Modelista Mobil ini sangat cocok kita pasangkan dengan Bemper keluaran dari Modelista yang tahun 2017 Dan dimana supaya konsepnya ini Ini masih nyatunya dari mana nih Dari list bodynya nih Nah ini listnya masih sejajar dengan di bagian pintu Jadi kalau kalian yang pengen melakukan pemasangan Yang sudah premium sound ini Tidak perlu khawatir Nah tapi kalau misalkan polos Wajib dipasangkan dengan keluaran dari si Modelista Nah bagian belakang juga semua sudah rapi Pemasangannya Dan nanti kalian lihat juga untuk hasil detail Dari keseluruhan interior maupun juga exterior Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Dan jaga kesehatan selalu guys Dan share ke teman-teman kalian Kalau misalkan video ini berguna Untuk teman kalian yang ingin mengupgrade mobil Alphardnya Dan juga jangan lupa follow Instagram Bian Bodekit Oke thank you Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze gotta burn it down Can't be afraid to leave this town We got this far dark in our heart I see danger in your eyes They know we'll burn down the night Coming just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Tonight We're gonna light it up Just like the fire We're gonna light it up 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!